Assalamualaikum, halo semua semoga hari ini semua teman-teman sehat ya lagi kangen banget makan ikan cue atau ikan pindang yang biasa ada di keranjang-keranjang gitu ya, kecil-kecil nah ini teririn buat tumis ikan pindang atau ikan cue dicampur dengan bete ini masya Allah rasanya enak banget dibikin buak balik dengan bahan nasi ya nah cara membuatnya ini gampang banget langsung saja kita siapkan yuk bahan-bahannya ini teririn pakai 8 ekor ikan cue nah seperti ini ya ini satu keranjang seperti ini harganya Rp4.000 tapi mungkin di beberapa daerah harganya berbeda-beda ya nah ini kita pindahkan ke dalam wadah dulu nah kertasnya ini, ini kita buang teman-teman yang biasa ikan cue cuma digoreng aja coba deh bikin resep seperti ini ya yuk masak bareng dengan teririn zelani nah setelah dibuang kertasnya ini kita cuci bersih kemudian sisihkan nah kita siapkan untuk bumbu irisnya ini ada 3 buah tomat 12 siung bawang merah 3 cabai rawit 5 siung bawang putih 5 cabai merah keriting 5 cabai hijau keriting nah semua bumbunya ini dari bawang putih sampai bawang merah teririn cukup iris tipis-tipis agak besar-besar seperti ini ya tapi teman-teman yang mau diulek ditumbuk kasar juga tidak apa-apa tapi kalau tumis lebih enak diiris seperti ini ya bawang merah bawang putihnya yang banyak supaya nanti tumisnya lebih enak tambahkan tomat supaya nanti tidak bau amis pada ikannya dan menambah nanti tumisnya ini lebih segar boleh pakai yang merah semua kalau mau dicampur dengan tomat yang hijau juga gak apa-apa seperti ini nanti hasil tumisnya itu lebih segar dan lebih enak untuk tambahannya tumisnya supaya lebih enak satu papan petai ini teririn tambahkan yang tidak suka petai boleh di skip ya oke ini semua bumbunya sudah siap dan tambahan petainya juga sudah disiapkan lalu ini kita siapkan minyak panas kita goreng dulu ikannya taburi tepung sedikit ke dalam minyak goreng supaya nanti ikannya saat digoreng tidak terlalu meletus-meletus ya teman-teman setelah minyak gorengnya panas kita masukkan ikan pindangnya atau ikan coeknya goreng sampai nanti kering jangan lupa kita balik sisinya supaya matangnya lebih merata ya oke kalau sudah kecoklatan seperti ini sudah mulai kering semua ikannya ini kita angkat kemudian tiriskan goreng semua ikan pindangnya sampai tergoreng semua ya teman-teman yang baru bergabung masak bareng dengan teririn zailani jangan lupa subscribe ya aktifkan loncengnya juga supaya nanti teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari teririn nah setelah ikannya digoreng semua kita tumis bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah sebelumnya diiris-iris tipis ya tumis bawang merah bawang putih sampai setengah layu lalu masukkan tomatnya dan juga cabai yang tadi sudah dipotong-potong ya kita tambahkan 1,5 sendok teh garam 1-2 sendok teh kaldu jamur boleh pakai mijin kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir supaya rasanya lebih balance tumisnya ya ini kita aduk-aduk sampai merata kalau bumbunya sudah wangi ini kita tambahkan air secukupnya sebanyak 50 ml saja kalau sudah mendidih masukkan ikan cueknya yang tadi sudah digoreng kering ya kita aduk-aduk sampai bumbunya semuanya merata dan bumbunya meresap ke dalam ikan ya perlu diperhatikan lagi teman-teman ikan cuek biasanya ada yang asin dan juga ada yang tawar kalau yang sudah asin teman-teman bisa kurangi bagian garamnya ya nah kita aduk-aduk sampai merata seperti ini jika sudah agak meresap bumbunya kita tambahkan petainya nah untuk petainya ini kita masak agak setengah matang saja supaya nanti rasa petainya ini lebih enak dan hasil tumisnya ini lebih wangi tapi sesuai selera ya teman-teman yang mau matang boleh dimasukkan tadi lebih awal bersama dengan tomat dan juga cabai ini kita aduk-aduk pastikan semua rasanya sudah oke ini petainya juga sudah setengah matang hmm masya Allah ini tumisnya benar-benar wangi ya sampai nusuk ke hidung ya nah setengah matang semuanya sudah oke kita angkat kemudian kita sajikan tumis ikan cuek kita susun ikannya terlebih dahulu di piring saji seperti ini supaya lebih cakep ya nah kalau ikannya udah rapi kayak gini kita tuangkan bumbu tumisnya di atasnya ya masya Allah ini bumbu tumisnya benar-benar warna-warni ya cakep banget teman-teman nah gak cuma cakep tapi ini insya Allah rasanya enak banget gurih nikmat pedes manis asin gurih dari ikannya ini bikin pengen cepat-cepat ngambil nasi ya siapkan nasi sebakul ini insya Allah habis ya teman-teman yang punya ikan cue di rumah jangan cuma digoreng biasa ya coba masak resep seperti ini yang boleh cook di rumah jangan lupa save resepnya ya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like comment and subscribe happy cooking wassalamualaikum salamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati